Intro Saudara kepolisian resort Kuantan Singingi memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari selasa ini. Pihak kepolisian akan terus melakukan pemantauan terhadap arus balik lebaran. Beginilah suasana arus lalu lintas di pos pengamanan lebaran Idul Fitri di Tugu Cerano yang merupakan pintu masuk ke kota Taluk, Kabupaten Kuantan Singingi. Dari pantauan arus lalu lintas di sekitar pos pengamanan masih terpantau normal dan lancar. Terlihat beberapa kendaraan melintas baik roda 2 maupun roda 4. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan masyarakat sekitar atau tempatan yang merayakan lebaran di kota Taluk. Pihak kepolisian memprediksi bahwa arus balik akan terjadi pada esok hari atau selasa 25 April. Dan kemudian nanti di hari selasa puncak arus balik ini kita tetap pantau mudah-mudahan tidak terjadi kemacetan ataupun langkah lantas di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Pihak kepolisian akan terus melakukan pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas saat puncak arus balik terjadi. Pihak kepolisian menghimbau kepada pengendara untuk menjaga ketertiban saat berlalu lintas dan mematuhi peraturan berlalu lintas. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Hendrawan melaporkan.